ini tempatnya jam berapa ya? jam 7 ini jam 7 telat untuk berburu sunrise dan saya udah dijemput sama Pak Jeno siap berburu sunrise kita akan foto bukan berburu sunrise tapi berburu apa ya? berburu 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 atau belum utanan aja utanan utanan pombol KB ayolah profesional profesional kayak dibawa gitu itu ada ada srl berat baterai nanti di charge cekang lainnya kan halus ke srl iya nggak bisa nisah lelan ada ada srl aja nih nggak usah pakai kamera pok tapi iyo nayo Tidak ada di sana Tidak ada di sana Tidak ada di sana ketahuan lo Saya ada di sana Tidak ada di sana Siap Sampai apa? EJ 48 JaktAll Intain Insya Sini Baru di Area Pertama Pantai Pandawa Pas begitu masuk ke area Pantai Pandawa Langsung Ada Area Parkir Dan Area Selfie Dan di belakangnya ada tulisan Pantai Pandawa Dan depan saya itu Ya itu adalah Laut Dan Pantai Kita akan coba turun ke bawah sedikit, dan agak turun lagi ke bawah, untuk melihat lebih dekat dengan bawah ini di bawah Nah ini saya sudah berada di Desa Kutu, tepatnya di Pantai Pandawa yang viral dibincangkan di media sosial, dan katanya Desa Kutu ini mengelola dana desa dengan baik sehingga menjadikan area desa wisata, dan buat kemudian yang memang punya desa-desa tidak mendukungkan kalau desa-desamu bisa seperti Desa Kutu disini yang sangat luar biasa, keindahannya sungguh Pertanyaan Desa Kutu ini pengelolaannya dikelola oleh Bundes, Bundes yaitu badan usaha milik desa dan datang kesini, baik domestik maupun dari negara dan ini sangat luar biasa Tentasan Desa Anak Kebengharko Maha, Desa Kutu Kami nanti, satu kiosi gear, ini dua gear, 250 ribu tadi Asur Naweis, 25 ribu, yang ini 25 ribu jadi berapa lagi? ini 50 ribu, dong Opi ritem satu Mendingan kau jauh dariku, atau nanti ku f**k you, go, go away from me, go and me ini gua udah di tengah-tengah karang, pantai Pandawa dan melintas dengan rahu oh dimasai lu s**t lu akan sedikit... badannya mau ngambil gambar dan gua sedikit akan mengambil gambar lu masih... lu mau cover lu nah machi lu s**t dan emosi ke rumah hasil Oke guys, baru saja kita selesai mandi, berjemur, dan swimming-swimming pool di Pandawa, pantai Pandawa kita menginap di daerah legian, di hotel Lelah Kuta dan sekarang kita lagi menikmati pantai Guter kalau di Bali itu tempat-tempat yang memang ekonomis jadi tempatnya adalah di daerah legian karena legian itu daerah yang sangat familiar, sangat rame juga pusat pembelanjaan, pusat-pusata juga, ini daerahnya di daerah sini KUMAHASIA